selamat menikmati yang sudah di pruning sekitar 2 minggu lalu ini saya akan menunjukkan hasil pruning anggur ninel disitu pangkalnya disitu ya pangkalnya pemirsa itu umurnya sudah kurang lebih setahun 2 bulan setahun 2 bulan saya tanam setahun 2 bulan yang lalu ini sudah pembuahan yang kedua pemirsa ini akan kita lihat hasil pruning jadi pruningnya sistemnya potes pucuk ya pemirsa potong pucuk setiap pucuk punas itu potes jadi hasilnya lumayan pemirsa ini ada sekitar 59 bunga 59 bunga pemirsa ini kita lihat pemirsa mulai berbunga bunganya lumayan besar-besar ya pemirsa lumayan besar-besar brokolinya lumayan alhamdulillah kita lihat pemirsa ini sudah mulai mengeluarkan bunga semua mulai mengeluarkan bunga brokolinya lumayan besar ya ini pemirsa alhamdulillah banyak sekali ini setiap tunas yang dipotes pucuk dipotes pucuknya itu membawa bunga jadi membawa bunga pemirsa besar-besar alhamdulillah ini banyak pemirsa ini kalau yang saya hitung ada sekitar 59 ya pemirsa ini hitung secara acak yang kelihatan mungkin ini bisa lebih lebih dari 59 bunga karena di situ-situ itu belum saya hitung juga pemirsa jadi kemungkinan ini ada lebih lebih dari 59 bunga nah ini pemirsa jadi dia ada yang membawa bunga ada yang enggak itu pemirsa ini rata-rata brokolinya kalau yang di ujung di ujung tersier itu tunasnya bawa bunga brokoli lumayan besar-besar tapi kalau yang dipangkal-pangkal disebelah sana itu belum terlalu besar bunganya yang disini itu lumayan pemirsa lumayan udah jadi dia terus mengeluarkan bunga ya pemirsa jadi sistemnya ini setiap tunas tunas air ini sebenarnya pemirsa tunas air yang dipotes itu dia keluar bud ini kalau yang di bud bunganya lumayan besar brokolinya lumayan besar omirsa brokolinya lumayan besar tapi kalau yang ditunas kalau yang ditunas air ini tunas air dia enggak terlalu besar tapi lumayan omirsa ini ditunas air dia bawa bunganya ditunas air dia jadi bukan pecah diput ya ini ditunas airnya ini juga bawa bunga tapi yang ditunas air ini memang bunganya tidak sebesar brokolinya tidak sebesar yang ditunas diput kalau diput itu rata-rata besar pemirsa 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 ini yang diput besar brokolinya tapi ini ada juga yang ditunas air tapi brokolinya lumayan besar pemirsa ini contohnya ditunas air pemirsa ini bukan dibut ya pemirsa ini tunas air ini tunas air dipotes pucuknya dipotes pucuknya kemudian bawa tunas air lagi kemudian baru mengeluarkan bunga jadi di di tunas ke tiga ini mengeluarkan bunga keempat kelima ini berbunga lagi dan dibut juga gitu pemirsa jadi setiap tunas ketiga ini bawa bunga bawa bunga lagi tapi memang rata-rata lebih besar yang ditunas ini ya pemirsa lebih besar yang ditunas put kalau pecah tunas put itu besar-besar nih contohnya besar pemirsa jadi ini potesnya kemarin malam-malam pemirsa potes pucuknya malam-malam sekitar jam 8 malam ini kita potes semua pucuknya kurang lebih 50% dari daunnya kita habiskan kita habiskan 50% daunnya dan tunas-tunasnya semua kita buang tunas air dan pucuk tunas tersier itu kita buang setelah 2 minggu kemudian Alhamdulillah mulai mengeluarkan bunga jadi pohon anggur ini pemirsa pohon anggur ini saya buatkan rampatan para-para luasnya sekitar 4 meter panjangnya 5 meter ini tapi belum terisi semua ya pemirsa belum full belum penuh semua disini 4 meter kali 5 meter ini rampatan baru ya pemirsa tersiernya saya bawa kesini semua sedangkan rampatan yang awal disitu dibawah plastik UV itu sekitar 3 kali 3 meter jadi total keseluruhannya ini kurang lebih luasnya 29 meter persegi disitu 3 kali 3 meter 9 meter dan disini 4 kali 5 20 meter ditambah 9 meter jadi 29 meter pemirsa luasnya dengan pohon umur kurang lebih 1 tahun 2 bulan ini sudah sebesar ini sudah menjara luas pemirsa sudah 2 kali pembuahan ini kita lihat pangkalnya pemirsa kita lihat batang primernya nah ini batang primernya pemirsa batang primernya saya pupuknya tidak macam-macam ini hanya rutin saya siram dengan air cucian beras pemirsa jadi dalam 1,5 tahun 1 tahun 2 bulan ini sudah sebesar ini jadi perunding pertama itu umur 1 tahun ini di perunding pertama hanya 3 kali 3 meter ya pemirsa ini kemudian setelah pembuahannya gagal tersiernya saya tarik lagi ke sana semua ini pemirsa ini saya rambatkan di para-para para-paranya setinggi 2,5 meter ya pemirsa karena di bawah ini garasi tempat lalu-lalang kendaraan jadi sengaja saya tinggikan sekitar 2,5 meter supaya lalu-lalang kendaraan mobil bisa lewat leluasa jadi ini Alhamdulillah semua yang dipotes bawa bunga Alhamdulillah semua yang dipotes bawa bunga ini potes kedua peruning kedua dan pembuahan kedua pembuahan yang pertama kemarin itu berbuah 36 dompol dan gagal pemirsa semua buahnya kena jamur setelah 2 bulan kemudian saya potes lagi kemarin peruning ke pertama itu bumur pohon 1 tahun pemirsa itu berbunga berbuah 36 dompol sekarang berbunga sekitar 59 dompol itu yang saya hitung belum tahu total kesuruhannya mudah-mudahan lebih banyak lagi pemirsa jadi kesimpulannya saya rasa peruning atau potes pucuk itu menurut saya pribadi lebih optimal lebih bagus untuk pembuahan pemirsa pohonnya lebih fresh pembuahannya lebih cepat daunnya juga lebih cepat banyak nambungannya lebih banyak juga dibanding peruning yang pertama peruning yang pertama itu saya peruning total pemirsa jadi ini gak ada ini gak ada semua habis semua saya potong sampai pangkal sana saya potong pendek pemirsa saya sisakan tunas terseirnya 3-4 boot iya 3-4 boot dan berbuah cuma 36 dompol itu pun gagal ya pemirsa karena kemarin keadaannya lembab di bawah plastik UV yang sebelah sana jadi semua buahnya berjamur jadi saya buang semua setelah 2 bulan kemudian saya pruning lagi nah itu dia pemirsa ini saya hanya sekedar menunjukkan dan membuktikan bahwa potes pucuk menurut saya pribadi itu lebih bagus ya pemirsa lebih optimal untuk menumbuhkan atau memperbanyak bunga hasilnya lebih memuaskan itu menurut saya pribadi dan saya praktekkan di anggur minil saya ini karena sudah terbukti bunganya lebih banyak pemirsa ya sekian dulu pemirsa video kali ini jika video ini bermanfaat boleh di share jangan lupa di subscribe channel saya dan boleh juga di like atau di komentar berikan masukan atau pendapat pemirsa semua di channel saya dan dengan senang hati saya akan membalasnya insyaallah saya akhiri untuk video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh